Ongin, mau dukun yang syar'i, dukun yang paling doanya cepat dikabulin, ibu, ibu kita, itu dukun terbaik, dan dukun yang gak ngelanggar syariat, minta sama dia, bu, riboin saya, jalan keluar dari rumah, berikan doa kepada Allah, agar doa dan rezeki saya menjadi rezeki yang beratuh. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mana imannya, eh yang namanya hamba menjalankan perintah Allah menjauhkan larangan, nah kita udah ngejalanin itu apa belum? Jasad, insya Allah gak pikiran, wah ngelawan, hati berontak, udah tau minuman yang alkohol haram Betul? Bip, tapi ini 0% Bip Haram Bip, judi online Haram Udah tau untuk itu mah haram, udah pasti tau yang haram mah, tapi tetep dijalani Kenapa? Karena gak tau efek sampingnya Kalau tau efek sampingnya, gak bakal ngejalani Tapi ada yang tau pun bodo amat diterabas aja, karena hidup gak ada aturan Makanya Nabi diciptakan buat kita ini punya aturan Saat Nabi terlahir ke dunia dalam keadaan sujud Apa maksudnya? Biar kita tau bahwa Nabi Saat masih bayinya aja sudah tau bagaimana dirinya seorang hamba Kita udah bangkotan, sholat aja, kudu diseret Betul? Orang sudah teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar Assalatu khairu minan naum, buddha Betul gak? Saya mau tanya di kebagusan sini, Adhan sehari semalam berapa kali Adhan? Nah kan lu bingung kan? Cuman tinggal nyebut Adhan ada berapa kali bingung dia Kenapa? Orang yang didengar cuman dua Maghrib sama Isya Subuh buddha tidur Duhur kerja Asar lagi di jalan, suara kelaku, tantin, tantin Maghrib dengar tapi pura-pura Begitu Isya ya, dia lagi tidur Kadang manusia ini udah dikasih satu peringatan Allahumma, itu kalau Adhan dirubah menjadi Sirina di Palestina atau di Israel Wah, mambur kita Suara Sirina, itu kan ada tanda Wah, ini ada apa-apa Adhan itu Allah masih tahu Ini rahmat Allah lagi turun Ini apa yang kita inginkan akan dikaburkan Emang dasar kita manusia tomah Sombong Gak pernah mau angkat tangan sama Allah Seakan kita gak butuh sama Allah Hati-hati tim, sayang gak ibadah Alhamdulillah, hidup saya malang-langang aja Rejeki banyak aja Hei tolol, entuh lu dikasih kenikmatan sesaat Kadang manusia kan begitu Duit banyak Wah, sombong banget Kalau ngobrol Apa? Kenapa? Wah, elah Lu ampe kayak pirawan gitu ya Orang yang nama Lu kalau ngomong-ngomong Jangan pas gua lagi mangga, PA Lu ngomong, jadi gua lagi pas lagi asik Kan lu elah motonya Lu posting gua ceket lu pas gua lagi mangga Pasaran gua turun Kadang panitia suka begitu Ngambil mumpet-mumpet Pas lagi mangga Kalo gua lagi mingkem Kan gak enak Mau foto gak? Cepetan Nah ini yang lu posting ya Jangan pas lagi mangga Kadang kita lagi di foto Mik lagi disini Foto dari sini Setangkatnya gua lagi makan Mik ini Terusin gak nih? Kita sampe jam berapa kita? Sampe jam berapa? Gua kalo udah enak selama Bisa sampe jam 4 tahun Setuju? Sanggup Gua mangga Copot loh lidah gua lu Ini dia manusia kadang Bib, saya gak perlu ibadah Renceng iman ada aja Itu namanya istidrot Dikasih kenikmatan Dikasih semuanya Tapi Allah gak izinin kita sujud Bukan kita yang gak mau sujud Allah yang gak mau kita sujud Kenapa? Agar dia keluar dari dunia Tanpa membawa iman Mati dalam keadaan hina Alias su'ul khatimah Nabi begitu keluar sujud Tahu diri Seorang hamba Kita udah bangkutan Ya Allah Bukan baik Amah orang gak ada negornya Amah tetangga La ilaha illallah Pulitnya gak kebangetan Wuh kebangetan Ma'udah Maaf hubungan kita Sekalipun kita ibadah baik Hubungan sama manusia lain gak baik Hati-hati Percuma Tidak akan terhitung nilai baik Di hadapan Allah Hubungan kita baik sama Allah Hubungan sama manusia juga harus baik Jangan pernah seakan-akan Diri kita gak butuh manusia lain Kita hidup Maaf Kita punya bertetangga Kalau ada yang butuh Siapa duluan? Tetangga yang maju Kita lagi sakit Mau berhojol Laki gak ada Siapa yang dipanggil? Bidan PA Ngapain lu mangil tetangga? Emang tetangga lu bidan? Cukap loh Orang kesini ya Dan tetangga juga bingung Ngapain nih Aku ngapain Ya bidan dipanggil Suka ngacok Minta tolongnya sama siapa? Tetangga Neng Tolong panggilin bidan Neng Oh Allah Ini perut udah kencang banget Neng Gau ngeri ini keluar dari atas Bukan dari bawah ini Gitu caranya Allah dalam keadaan Menciptakan Nabi Lahir keluar Nabi Rahim Seorang ibu yang disucikan oleh Allah Keluar dalam keadaan Suh Saat Nabi Proses persalinannya Allah kirimkan Empat bidan dari Menjadi bidannya Nabi Muhammad Assalamualaikum pullover percaya mau gak mau wajib percaya, kenapa? karena memang itu haknya Allah Allah menciptakan Nabi manusia mulia, saat Nabi terlahir dikirimkan wanita-wanita mulia, untuk apa? untuk melihat bagaimana proses persalinan Nabi Undang Muhammad S.A.W Siti Maryam ada Siti Asia ada Siti Asia biniknya lakinya siapa itu namanya? siapa-siapa bu? hamil Asia punya laki hamil ngajinya di bopon jambu untung bukan bilang kang nasi uduk Siti Asia punya suami Fir'aun kok bisa jadi bidadari ya? kan manusia ya? manusia perempuan punya suami pengis ahli maksiat tapi ini perempuan jadi bidadari kok bisa? kenapa? buah kesabaran ngadepin suami model kefir'aun buah disini ada yang suami yang suami kefir'aun kenapa disini model kagak yang sabar ngadepin laki ngomong sekarang ya Allah maaf pak kalau kita sekarang laki-laki mah kagak ada giginya lah emang benar kalau dulu orang dulu laki ngedahem aja ya istri ya maaf wah langsung ini laki ngedahem apa-apa-apa disawutin kita sama bini di luar pengis kolak pinggang sama orang buah galak-galak banget begitu pulang cium tangan sama bini tuh laki sekarang begitu laki soleh hah bini soleh dunia terbalik kita mah lu dosa lu dulu ngakak-ngakak aja lu makanya Allah ciptain neraka tuh ada fungsinya buat siapa? model kayak lu sama laki galak-galak banget lu kalau ngomong melatat melotot lu kalau ngomong tolak-kolak pinggang ada besi yang disini begitu ada pak colok matanya takut banget sama bini lu bini itu kan babu buat lakinya lah emang kenapa? karena udah dimaharin ibu udah dibeli yang namanya mahar itu pembelian saya terima nikah dan kawinnya mau berkah dalam hidup mau berkah kita di rumah di luar nih di hidup kita nih cuma dua orang tua sama guru itu keberkahan kita kita sama orang tua sama ulama lu tadi berbut banget cum tangan bertarik-tarik betot-betot gua jubah gua ditarik ampin gua jatuh nah kalau gua jatuh kan malu depan perempuan lu gila mau kagum taruh mana hidung mancung udah keren jatuh gabuk malu loh gak ada harga diri gua orang tua yang dicium tangannya bukan ulama doang cium tangan ulama itu yang biasa aja cium tangan orang tua yang resep cium yang bener hirup lihat anak sekarang mah cium tangan pada di pipi pada dijidak emang ibu dulu udah pindah yang namanya cium tangan tuh dihirup itu cium tangan bukan dikecup bukan minyak gua habis jangan gitu gak boleh karena orang yang kecup tangan itu itu orang-orang di luar agama islam itu dikecup tangannya kalau kita dihirup kenapa ambil keberkahannya sama orang tua juga begitu jangan suka seenak-enaknya hidup kita tanpa berkah orang tua kita gak bakal jadi apa-apa gak bakal lu mau senikmat apapun itu gak ada berkah atau ridho dari orang tua ya belangsat hidup lu hubungan sama orang tua gak baik percuma sorga bukan tempat lu ada satu sahabat nabi datang kepada rasulullah sahabat nabi mengatakan ya rasulullah saya ini orang yaman saya apakah saya sudah membalas bakti saya kepada orang tua saya sudah sempurna dengan cara apa kata nabi aku menggendong orang tuaku dari yaman sampai ke mekas sampai kembali lagi ke yaman apakah aku sudah itu yang ditandakan sebagai anak yang berbakti kepada orang tua apa jawaban nabi wallahi apa yang kau lakukan belum dapat membalas satu humbasan nafas saat kau dilahirkan ke dunia yang dibawa orang tua dari yaman sampai ke mekape balik lagi ke yaman gak ngebalas satu humbasan nafas orang tua saat kau dilahirkan ke dunia belum bisa ngebalas yang namanya laki-laki sampai mati rido Allah itu masih sama orang tua kita yang perempuan ridonya Allah ada pada suara bu bu ibu boleh punya sorga dibuat lapak kaki maaf ibu cara masuk sorga emang bisa lewat kaki sendiri emang lo bisa masuk gue mau masuk gue masuk gak bisa kunci kunci syurga sama siapa kunci syurga sama siapa bu suami ambil kuncinya jangan dibikin seret ambil kuncinya saat ambil kunci dikasih baik-baik terima ambil sorga ibu-ibu mau gak masuk sorga bareng suami emang suami mau bareng sama ibu oh gak di dunia jeniusa ini dimana di akhirat tuh liat bu kita ini hidup harus satu sama lain harus tahu bagaimana caranya ambil orang tua lebih-lebih jangan maafi beribu-ribu maaf sekarang anak sekarang ambil orang tua jahat ini luar biasa tapi kalau sekarang yang namanya anak sama guru wah luar biasa bukan main tapi kalau sama orang tua biasa-biasa aja hati-hati jangan ritu Allah terletak pada orang tua gak akan hidup seseorang menjadi mulia tanpa campur tangan doa orang tua lebih-lebih terhadap ibu cium kakinya minta ritu kepada ibu minta ritu air asli yang telah diminum oleh kita seorang laki-laki kenapa tanpa hadirnya seorang ibu kita gak akan pernah terlahir hidup di dunia apa ya perusahaan terbesar di dalam hidup kita ibu gak usah repot-repot lu mau banyak rezeki cari dukun keluar sana ya bohong dukun kan tekan bohong betul gak orang sekarang gak punya duit darinya ke dukun lalu gue liatkan di tiktok jam 2 jam tengah 3 gue lagi pada live buka aura buka aura aja cek cek hodam ada tuh gue lagi live jam 2 lagi ngobrol nih lagi sapa samaiku eh yang ketik komen habib cek hodam cek hodam pikir gue apa memang gue laki-laki apa gitu-gitu ada maaf ada aja yang begitu kalau mau nyari duit jangan begitu gitu amat kenapa sih makanya tuduh pun dikata orang pintar sekarang kan begitu ya tau gak kenapa disebut orang pintar karena yang datang orang tolong mbah-mbah gue gak punya duitnya mbah jawab sama gue juga makanya kita diboongin mau dukun yang syar'i dukun yang paling doanya cepet dikabulin ibu ibu kita itu dukun terbaik dan dukun yang gak ngelanggar syariat minta sama dia bu riboin saya jalan keluar dari rumah berikan doa kepada Allah agar doa dan rezeki saya menjadi rezeki yang berkah tu tanggaknya anak yang sholat sampai nabi sallallahu alaihi wa sallam mengatakan apa tidak terhitung ini anak sebagai anak yang berbakti kepada orang tua kalau satu hari setiap abis sholat cuma satu kali doain orang tua belum tergolong anak yang berbakti kepada orang tua masih tergolong anak yang burhaka kepada orang tua makanya kita diajarin setiap abis adhan ditutup sampai lima kali begitu lima kali dibacanya sampai lima kali setiap adhan kita baca dua kali tiga kali empat kali lima kali kita adhan kita dengar dua puluh lima kali kita doain orang tua selesai sholat baca lagi riboin lima kali dua puluh lima tambah dua puluh lima udah berapa lima puluh kali kita doain orang tua orang tua masih kita gak pernah ngitung-hitungan kalau kita masih ngitung betul apa makanya kasih yang manfaat buat orang tua kita yang masih ada orang tua selamatin selamatin diri kalian cium tangannya cari keberkahan kepadanya karena tidak akan anak hidup di dunia dalam keadaan senang kalau tidak menyenangkan orang tua sampai imam syafi'i mengatakan wahai para anak seberapa banyak pun kalian berikan uang kepada orang tua kalian dengan bermiliar-miliar kita berikan orang tua dengan cara menggendong orang tua dari Indonesia sampai ke Mekah sampai kembali lagi ke Indonesia jika kita mengayak hati orang tua sampai netesin air mata wallahi syurga bukan buat kalian syurga akan jauh dari kita senangin orang tua kita bikin bahagia lihat orang tua kita senyum syurga Allah buka buat kita maaf kalau saya ya Allah kalau mau dibilang membahas maulid udahlah ulama-ulama kita sudah banyak membahas tentang maulid jujur kita ini banyak banyak orang yang semuanya serbang meluh kenapa karena tidak dapat keberkahan dari orang tua cari keberkahan dari orang tua maka kita akan menjadi orang yang berkah dunia walakhirah amin ya Rabbah Alhamdulillah pencinta naqbah setelah menyaksikan video ini jangan lupa untuk bersolawat Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli wa salli wa salli wa barik alaih alaih